salam jumpa kembali bersama Martiana Wang hari ini Martiana jalan-jalan ke teman lalu Martiana melihat rumput-rumput tanaman yang disini ini ada tanaman yang ini ya namanya apa teman-teman lagi dan mudah ditemukan ya teman-teman ini namanya pasti teman-teman banyak tahu ini ada bijinya ya pasti banyak yang tahu juga ya namanya daun sirik Belanda ya ya sekarang Martiana mau cari lagi pasti banyak di sini ya dan lagi ternyata ini juga ada dan juga ada Wah mudah didapatkan kan teman-teman ya jadi di sini lagi Wah disini juga ada Oke jadi ini daun sirik belanda dan ada biji-biji kecil ya sekarang Martiana ingin membuat resep ini resep apa-apa pasti banyak teman-teman yang udah tahu tapi enggak masalah lah ya yang berarti kita saling membagi teman-teman di sini masih ada lagi ya cabut lagi ya ini mudah kan hidupnya dan hanya kreatif aja dari Bunda kita enggak perlu tanam biasa diri yang tumbuh di sini begitu subuhnya ya teman-teman Oke jadi Pak Tenang lihat lagi di mana lagi di teman-teman Oke sih Oh ya teman-teman di sini juga tumbuh banyak sekali kan begitu subuhnya dan dia sendiri tumbuh dengan bagusnya subur sekali apa yang Bunda berikan semuanya terimak ya banyak manfaat untuk kesehatan kita jangan melihat bagaikan bagaikan daun tapi kan ini juga cantik juga berbiji-biji juga ya ya sekarang Martiana ambil dulu tinggal ambil dan cabut dulu ya begitu subuhnya dia tumbuh jadi kita enggak usah menanamnya dia sendiri tumbuh begitu anugerah yang terindah yang Bunda berikan ya Wah ternyata banyak sekali bisa Oke lihatlah teman-teman sekarang Martiana mau cuci dulu ini lagi wah banyak sekali eh eh sekarang patinya mau cuci dulu teman-teman ya akhirnya sekarang cuci dulu ya teman-teman sekarang matian mau cuci dulu ya sampai ke akar-akarnya ya teman-teman kita mengambil ini adalah cuci dulu jadi dengan akar akar-akar ini juga kita rebusnya kita rebusnya jadi beginilah matianah cuci dulu di sini lah daun siri belanja oke jadi matianah cuci bersih dulu oke akhirnya bersihlah sudah cuci di sini matianah cuci bersih oke sekarang matianah ingin merebusnya dulu daun itu teman-teman matianah hidupkan dulu dan simpan dulu nih airnya ya sedang-sedang ajalah yang kita minum sampai dimana aja ya juga tidak masalah yang penting sekarang sekarang matianah ingin ya langsung aja taruh daun ini ya mau tunggu didi atau enggak ya terserah ya teman-teman penting kita rebus dulu daun ini oke nah jadi kita tetap aja ya inilah nanti setelah selesai merebusnya ya lihatlah hasilnya ya teman-teman oke nanti kegunaan apa nanti matianah jelaskan pasti teman banyak yang udah tahu tapi enggak masalah yang penting kita selalu membagi kesehatan untuk sesamanya amin di sini juga banyak tumbuhnya teman-teman lihatlah begitu suburnya ya ya ini sungguh cantik juga ya sekarang matianah cabut dulu biasa matianah dia bilang nih caicungco nyikungco ya daun belanda jadi semuanya subur-subur ada bijinya nih ya jadi mudah kita dapatkan mudah tumbuh lagi jadi lihatlah yang begitu yang begitu sayangnya bunda kepada kita banyak beraneka ragam tumbuhan yang dia berikan manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ini oh ya teman-teman sekarang sudah waktunya matianah mau lihat dulu terkesan ya waduh akhirnya selesai sudah ya sekarang diaduk ya oke sekarang diaduk dulu ya warnanya kayak gini lah teman-teman hasilnya ya oke selesai mardianah setelah dingin mardianah nanti masukkan di cawan dulu ya masukkan di cawan dulu biar cepat dingin ya inilah hasilnya warnanya begini teman-teman ya jadi inilah siri belanda biasa disebut juga nyikungco jadi inilah hasilnya ya dipoloskan aja nggak ada campuran apa ya teman-teman ya oke inilah hasilnya jadi manfaat dari ini teman-teman teman-teman ya untuk mengatasi apa mengatasi asam purat ya masalah ginjal juga bagus untuk wisur ya untuk kesehatan mata juga loh teman-teman ya banyak manfaatnya juga ya jadi jangan melihat kayak gini jadi banyak sekali manfaat tapi saya yakin teman-teman banyak juga yang tahu kegunaan dan manfaatnya untuk apa ya inilah hasil dari dalam siri belanda atau biasa disebut nyikungco ya semoga yang menyukai ya coba aja karena ini adalah anekra yang terindah yang bunda berikan hanya tumbuh begitu aja dan mudah kita dapatkan amin semoga bermanfaat untuk kesehatan kita ya semoga kita selalu bagi kesehatan ya teman-teman semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia karena kesehatan terutama dalam kehidupan kita kalau kita sehat leluasa gembira dan bahagia mau kemana-mana pasti lebih leluasa semoga kita selalu sehat dan bahagia amin salam cinta kasih selalu dari Marjana Hwang jika yang menyukai video Marjana Hwang di like ya semoga kita saling membagi tip kesehatan dan selalu hidup penuh dengan kebahagiaan amin sekarang udah dingin ya kita coba minum dulu teman-teman oke terima kasih dengan bunda dulu atas segala minuman yang bunda berikan ya ke kita ke kesempatan kita ya coba dilihat ayo teman-teman kita minum ya ya yang bagi yang masalah mukanya yang jerawatan ya juga bagus ya untuk masalah mengatasi jerawat juga teman-teman oke minum dicoba dulu hmm ya ternyata minumannya ini gak ada pahitnya jadi yang mudah untuk kita minum yang penting kalau mau sehat yang pahit juga gak masalah yang penting tubuh kita harus sehat selalu ya teman-teman yang kita minum oke terasa enak juga ya yang penting kita syukuri apa yang bunda berikan semoga kita selalu sehat mengatasi masalah asam purat masalah ginjal masalah jerawat ya khusus juga untuk mata kita juga sehat ya teman-teman ya untuk mengatasi wisul juga jadi buang panas dalam jadi manfaatnya banyak sekali untuk kesihatan kita ya terima kasih ya teman-teman semoga kita selalu hidup bahagia amin terima kasih terima kasih terima kasih